Hai ya Selamat datang kembali di RTC series yang sudah hampir-hampir mau tamat ya ini udah besok 20 belum sih pas saya jadi kita bakal lanjutin lawan Napoli lawan Inter dan ini adalah lawan terberat kita dan mungkin kalau bisa sampai lawan Atalanta jadi saya bakal berusaha sampai tiga pertandingan ya eh ini direkam tanggal 1 September 2023 dengan setual upload ya record hari itu upload itu juga ya jadi eh apa namanya udah ada berita transfer deadline yang bakal saya bocorin pas lagi waiting list kalau kalian mau dengar karena ini bakal tutup mungkin kalau di jam Indonesia itu hari Sabtu Sabtu pagi baru ketutup ya itu transfer window eh sementara kita atur dulu ini Gips white pari gini Oke ada Alvaro Alvaro kita bangkitkan kembali dia punya intuisi tajam sebagai striker Fabregas boleh di cadangan mungkin ya Castrofili saya itu dulu Blanco ya Florensi mungkin ya dikasih kesempatan Bonucci ini lawannya Lazio ya jadi eh nih Bonucci main nggak ya main aja lah ya main-main-main kau Bonucci ya terus ya ini Zirkov sengaja dimainin Zagoef Zagoef juga not pilih pilih edit 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 mungkin karena ada deriva jadi saya bakal coba terus mainin Fabregas posisinya ada banyak nih yang buat sayap bisa on fire eh eh ini mungkin Egy bisa kesini Zirkov paksa kesini Zagoef di kiri mungkin kayak gini lah ya enak ya Gips white coba taruh disini nah Fabregas cadangan aja dulu dah ya Kaptennya tentu saja Jacopo Dariva karena cuman dia pemain senior yang ada disitu dan langsung aja kita gas lawan Napoli ya mana nih nggak munculnya uniformnya iya agak mirip ya tapi kayaknya nggak apa-apa deh dan mondainai oke oke beralih ke berita transfer dimana Bayer Munchen dia menjual Ryan Gravenberg 40 juta di kepada Liverpool wow terus juga Pavard Pavard ke Inter ya berita yang sangat bagus bukan Manchester United kayaknya sudah pasti hampir pasti akan mengunci Regulion dari Tottenham Hotspur sebagai apa langkahnya lukshow cederah ya back kiri nggak ada jadi memang harus butuh back kiri tapi ada kabar dari Fabrizio kalau Amrabat juga mendekat tapi kita lihat aja tergantung sama MU apakah berani keluar duit atau enggak terus ya luka aku ke Roma kalian udah tahu kalau Hudson Odoi ke Nottingham Forest kayak kalau nggak salah Chelsea udah hampir pasti ngebuang-buang mainnya ya Caloba lagi didekatin sama Munchen kita lihat bakal deal atau nggak tenang aja kalaupun udah close Eropa masih ada Turki sama Arab itu masih buka transfernya setelah itu harusnya mereka tutup lebih lama daripada IPL dan liga-liga lainnya Mason Greenwood dikabarkan akan mendekati salah satu klub Italia saya lupa tadi bacanya Lazio atau Napoli ya by the way striker Napoli Irving Lozano kembali lagi ke PSV PSV akan menghadapi grup yang cukup lumayan ya challenging buat mereka di UCL nanti dan grup dari UCL sudah rilis dimana grup F itu grup neraka dengan adanya AC Milan PSG Dortmund dan Newcastle United saya kira ya kita bakal ngelihat ya kejutan apa PSG mungkin yang downfall karena enggak terlalu kelihatan Luke bakal ngasal striker terbaru yang mereka datangkan dari Lyon itu yang dicoba ditawar sama Chelsea dan beberapa tim lainnya tapi ya malah merapat ke PSG ntar kita lihat aja ya karena ini ada mungkin menjadi musim terakhir Kylian Mbappe bersama PSG kalau nggak menang ICL ya udah Barcelona dapat grup yang bagus ya by the way kita sudahi dulu berita hari ini dan kita langsung ke pertandingannya Gaskin pertandingan pertama di episode ini ada Alvaro Jimenez Oh Zirkov menit kedua langsung jebol gawang Napoli pemain yang sedang on fire oh my god oh my god langsung mengejutkan percobaan pertama langsung jebol saudara-saudara sebenarnya niat saya itu ngoper ke Egy karena nomor 13 dari back Napoli itu agak maju jadi mungkin ada space tapi Alvaro malah ngembalikin ke Zirkov dan kebetulan Zirkov punya kans yang bagus buat melakukan shooting dan saya lakukan saja dan ya berhasil 1-0 langsung kita membobol gawang Napoli hello Napoli wake up ya Napoli masih belum bisa ngelepas Osimhen dan ke Faradzkelia menurut saya Napoli ya ntar lihat aja lah bapuknya udah ditinggal sama Luciano Spalletti juga jadi buat apa dipertahankan itu squad itu udah udah pada migrasi semua soalnya pemain utamanya kalau mau itu nanti harganya turun jatuh nangis lagi ya kan ya Polarin Bologan WTW pergi ke Monaco ya jadi inget apa namanya klub yang ngejual semua pemainnya inget Monaco dan saya baru inget mereka beli Bologan Bologan dibeli bukan di loan ya oke Alan Zagoev nice sebuah counter attack kita coba setup Zirkov sebagai attacking mid hari ini cukup spesial ya role yang selalu diberikan untuk siapapun yang attacking midnya tugas dan tanggung jawabnya sangat besar karena kalau attacking mid gagal seluruh usaha untuk menyerang dari Komo akan sia-sia gitu oke bisa diatasi kali ini Sanchez ke Poli Tano ntar sore ada stream Valkyria Chronicle iklan dulu ya kalau kalian mau lihat game-game perang eh tapi saya bakal uploadnya malem ya jadi pas saya lagi streaming berarti ya rencananya saya stream mungkin lewat dari jam 6 jadi jam 4 sampai jam 6 ini recordnya siang-siang soalnya ya kan karena sorenya ada eh apa namanya sorenya ada itu eh oke lupa saya udah sorenya ada live lupa aduh recordnya siang makanya sore sorenya live gitu tapi uploadnya ini malem pas lagi live mungkin atau udah selesai Egy ke Alvaro maksudnya tidak sampai Zambu Aguisa kepada Sanchez di kiri kalau pelanggaran dari dari Fatumen gak clean tapi tidak dihadiahi kartu pening ya karena dia tiba-tiba eh membelokkan bolanya kalau lurus itu dapat itu woi distend dribble udah 50 aja itu Poli Tano yang lainnya 40 itu main bola atau main rugby oh sebuah percobaan pendangan tadi dalam kotak penalti lolos kontrol sejenak dan orpung 21 Poli Tano nampak ya untung saja keeper kariri kita trubin sangat gagah perkasa di bawah mister gawang masih 1-0 untuk Komo ya Komo udah biasa nge-goal di menit-menit awal tapi ya oh Rahmani tetak goal di menit 23 Komo berhasil disusul satu sama disamakan kedudukannya oleh tandukan dari Rahmani lewat skema penyerangan corner kick kita lihat ini dia ikonik banget layar melayang bisa setah goal itu siapa tuh back yang ngejaga Rahmani gak ikut lompat kah ya cuman liatin doang umur punggung berapa 2-2 nah itu give swipe ya kayaknya ya kalau kayak gini gak bakal seru ya kita harus dipecut dulu tapi wajib menang sih soalnya next kita bakal lebih berat lawan inter pokoknya tiga laga ini wajib menang untuk memperkoko puncak kasemen kalau bisa satu sama jadi lebih seru pertandingan tentunya Raspadori salah satu inceran kita dan kita malah memilih Skamaka BTW Skamaka udah pindah ya dari West Ham ya ke klub Italia saya lupa bedain Napoli sama Lazio kayak agak lupa gitu ya antara itu dua soalnya mirip-mirip kan Maika kayak Manchester City bajunya biru muda what oh lagi-lagi bola molos itu kenapa Fofana gak guna banget ya ampun harusnya saya jual kamu di winter cuman gak kelihatan ampasnya aduh lagi numpuk back nih backnya lagi bermasalah nih semuanya mainin Bonucci lagi yang masih new buy aduh Alanzago F berhasil memotong arus bola Fofana pada Singgo Singgo speed jadi gak bisa disalahin nyata dia mainnya bola-bola atas loh Lorenzi terus aja itu Lorenzi Lorenzi umpan kedapet bolanya tembak aja ya tadi harusnya Mario Rui Mario Rui kepada Pietor Zilenski Barrios direbut bolanya pelanggaran kok gak gak bunyi sih fluidnya kok ya tuh apa coba deket wasit banget itu Apoli 60% position biasa aja itu udah biasa wey di tackle ternyata oleh Sanchez kau main tackle tackle oh berapa kali Napoli mencoba melakukan tembakan kali ini ke Farah Skelia tempat dikuasai oleh Zagweb tapi saya tidak menduga ada tackle disitu langsung di shoot saja oleh ke Farah nomor punggung yang unik 77 jarang ya kalau misalnya 7 nya udah udah abis ya udah jadinya pakai 77 atau 70 atau 61 6 plus 1 gitu jadinya Aduh ini back nya menyedihkan nih tolonglah kau back touch oke Alvaro emang sentuhannya masih belum mateng ya setelah dateng Mancuso kayak ngambek gitu masa pemain ngambek kan sih saya saya terbuka tuh pintunya kalau mau lepas satu striker cuman strikernya semuanya doing well jadinya nggak saya lepas kan tapi pas udah tengah musim uh sebuah aksi individu dari Egy Maulana Fikri berikan kepada Egy Menes Egy tentangannya masih meleceng Egy kita lihat bagaimana cara Egy mengumpan lalu mendribbling bola lepas dari kawalan melakukan syuting yang sayangnya masih belum akurat Egy Maulana Fikri main kebanggaan asal Indonesia dapatkan peluang emas dan lead babak pertama usai kita lanjutkan ke babak kedua tidak terlalu baik kita dalam bertahan maupun menyerang tapi saya masih percaya dengan pemain ini yang ada di starting line up dikasih kesempatan lebih Zagweb BTW bagus banget malam ini di pertandingan ini Jacopo Dariva umpannya terpotong disitu Raspadori Barrios versus Dariva yang tentu saja Dariva memenangkan bolanya Anda baru saja melawan defensive midfielder terbaik kalau mau disebut siapa yang membuat Komo sampai sekarang ini ya mungkin pertama Mancuso kedua Uda Riva itu adalah bakat asli apa namanya dari Komo yang benar-benar membuat saya terpukau Egy berikan kepada Zirkov Zirkov masih Zirkov berikan bola maksudnya shooting masih lemah Oh apa yang terjadi disitu dua peluang dari Zirkov tapi masih belum bisa dimaksimalkan menjadi goal kali ini Barrios umpan langsung ke depan diamankan oleh Bonucci ya Bonucci karena masih Newby ya masih bisa dimaafkan lah yang kayak gitu Oi Gipswhite Aduh Gipswhite beneran melempem disitu dia dia nggak bisa nggak bisa jadi tulang punggung disitu kita masukin Fabregas langgaran siapa yang langgar Gipswhite yang dilanggar kan Gipswhite yang langgar kita masukin Fabregas Fabregas Regennya lebih bagus daripada Fabregas yang Oh Raspadori mendangan yang cukup kuat tapi masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh Trubin bentar lagi dapet 7 itu ratingnya tuh keeper kita ah gagal mendapatkan bola Egy ternyata Egy tuh disitu ha Egy 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 membawa bola buang ah ke Farad Skelia kali ini ada Fabregas Bonucci aduh 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 Fofana banyak banget bolong di tengah gimana sih Fofana jadi center back yang paling tengah tapi nggak banyak banget lubangnya oh my god Fofana ay ah really Fofana nggak main seumur sepanjang musim nih angkat piala pun tak tak boleh kau lihat aja kau cadangan mati kalau kayak gitu banyak kok opsi itu Fofana parah nih parah banget nih Fofana aduh mungkin kita masih ada dong Matsuzawa kalau kita masukin dong aja lebih efektif dalam bertahan Fofana sangat ampas padahal dia rating paling bagus tuh mungkin perlu saya jual tapi udah udah masuk musim terakhir bagaimana saya menjual pemain kalau misalnya dia kita udah mau bye-bye sama Komo setengah musim kurang lagi Fabregas kepada Zirkov Zirkov mencari kawan ada di situ Alvaro Jimenez terlepas oh masih 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 Zirkov sebuah penyelamatan dari Alex Meret tadi luar biasa dari Iva kepada Zagoev 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 oh sayang sekali sayang sekali saya masukkan Witan Sulaiman siapa tahu bisa merubah situasi karena saya udah janji Zirkov gak bakal lama mainnya ada Parigini dan juga Alex Blanco tapi bukan waktunya untuk ngeluarin paling gini mainnya dan ada Florenzi coba shooting masih melenceng Florenzi sudah capek ya jadi Parigini masuk on fire dia namanya pemain muda udah udah shock dia akhirnya Triker mungkin gantiin Alvaro someone Alvaro kayak masih belum menemukan jati dirinya kita ada Abu Kante ya di cadangan mungkin bisa dimasukkan jadi Triker murni Kimin J ya Kante sama Alvaro sama-sama melempum sih akhir-akhir ini oke tuh itu baru eee tackle boss tackle tackle-nya tackle-nya gawat DTW saya tarik beneran Alvaro digantikan oleh Kante ada Cutron-nya juga tapi saya lebih memilih Kante orang udah udah nguasai bola diem malah di tackle Zambu Aguisa kena kaki lagi itu biji mana itu kartu kuning dong wasit oke Komo tiga vol ya hari gini ke Darifah ada Abu Kante Witan Sulaiman berikan ke depan ada Alvaro Imenes offside dan tidak mampu juga dikejar oleh oh sorry Alan Zagoem maksud saya saya kira masih ada Alvaro di situ hafal hafal posisi biasa main catur kayak gitu Zanotti masuk menggantikan Sanchez meret langsung ke depan aduh Witan lagi yang berduel nggak ada Sanchez sih nah tuh udah di carry sama Darifah rebut-rebutan bola mereka lebih prefer bola-bola atas kita lebih prefer bola-bola bawah dan ini ya peluang peluang Abu Kante Abu Kante gol 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 asist dari Parigi ini berikan kepada Kante ada tiga opsi sebenarnya tapi yang penting Komo akhirnya kembali lagi unggul di akhir babak kedua ini menit 81 Abu Kante pemain yang baru saja masuk menciptakan gol ke gawang Alex Meret 2-1 komo 2 Napoli 1 luar biasa semangat daya juang dan sebuah mungkin kesalahan dari lini belakang Napoli yang bermaksud untuk melakukan jebakan offside tapi ternyata Parigi ini berhasil menghancurkan semua skema pertahanan mereka membuat gol kedua muncul kali ini sebuah salahan dari Zanotti membiarkan bola keluar Raspadori keluar dan Osimhen masuk ini dia si ganas dari Nigeria Alanzagoev perwakukan umpan tapi ada sebuah pelanggaran dari Zambo Anguisa yang sudah banyak sekali mengganggu pemain komo dalam tackle menekel kali ini sang kapten Dariva woi woi itu apa yang kau tackle gambang ya ampun ini oke Fabregas tapi kayaknya kita simple aja ya simple touch ini agi agi agiii gol 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 memperlebar keunggulan komo menjadi 3-1 kita lihat begitu tenang begitu santainya taktis tidak terburu-buru Dan melepaskan sebuah tembakan yang tidak bisa dihentikan oleh Meret 3-1 untuk Komo Dua asis dari Parigini Luar biasa Parigini Mengembalikan performanya yang sudah lama hilang Saya terakhir kali lihat Parigini seperti ini Mainnya di season 2 kali Season 2 itu Terakhir kali Parigini mainnya benar-benar luar biasa Terus kita ngedatengin beberapa pemain Jadinya tenggelam Parigini Dan lagi-lagi direbut bolanya Singgo kali ini Berikan bola Ada Egi 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 Braise 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 4-1 Di menit-menit akhir 8-1 8-6 8-8 sekarang 3 gol tercipta untuk Komo 3 gol tercipta membawa Komo unggul 4-1 Atas Napoli Luar biasa Master of comeback di menit-menit akhir Dan kali ini Egi Berhasil menyarankan bola Setelah 1-on-1 di babak pertamanya tidak berhasil Tapi yang kali ini berhasil Luar biasa Egi Maulana Fikri Panas di menit-menit akhir Dan sebuah Dan sebuah Asis Dari Singgo Nomor punggung 22 Berarti yang salah Singgo Berarti yang di Pertanik Golnya Napoli Karena dia Dia marking Dia gak lompat Politano Langsung berubah 180 derajat Oh Jacopo Dariva Pada Egi Masih ada Tambahan waktu 9 menit Kali ini Parigini Berikan kepada Singgo Singgo Kepada Egi Egi Berikan kepada Parigini Parigini Umpan langsung Dibuang saja Ada Niko Gonzales Disitu Kali ini Osimhen Napoli menyerang balik Ada Bonucci Dan Dong Bekerja sama Untuk mengatasi Penyerangan dari Napoli Sayangnya Kita masih belum Lepas dari Kepungan Napoli Yang kali ini Mencoba untuk Melakukan sebuah Tembakan Osimhen Masih bisa ditangkap Dengan baik oleh Trubin Dan Dengan demikian Berakhir sudah Match pertama Kita Komo Unggul Telak 4-1 Atas Napoli Lewat 3 gol Yang tercipta Di menit-menit Akhir Begitu luar biasa Main asal Indonesia Egi Maul Nafikri Mampu Mencetak 2 gol Dalam pertandingan ini Dan Kita akan Lihat Statistiknya Wow Luar biasa What a match What a Moment Tapi Kita jangan Keseringan Kayak gini Jantungan Babak pertama Ampas Babak kedua Membabi buta Rubin 7 kan Bener kan Banyak banget Save nya Di babak pertama Setelah itu Kita ambil Ali Mulai masukin Beberapa Pemain Seperti Parigi Yang Nyiptain 2 Asis Dan Egi 7,5 Parigi 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 Cuma 6,5 Tapi 2 Asis Mereka 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 Sedikit Kebobolan Daripada Kita Mereka Cuma 15 Kita Menang Offensive Mungkin Karena Belakangan Ini Kita bisa Menang Ngebantai Ngebantai Ya dulu Komo Nggak Pernah Kayak Gini Jarang Banget Ngebantai Tapi Nguno Mulai Agak Seri Tapi Milan So far So good Dan Kalau kita Kalah lagi Sama Milan Mungkin Nanti Bisa Dibalikin Kayak Waktu Paru Musim Pertama Sempat Milan Memimpin Dan Inilah Dia Di Kandang Inter Kita Harus Balas Dendam Kalau Kita Nggak Menang Disini Kapan Lagi Ini Udah Terakhir Kalinya Oke Dong 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 Ditawar Tapi Itu Nggak ada Gunanya Soalnya Tapi Saya Mau Lihat Dong Udah Nggak Niat Main Ini Kan Kelihatan Ya Lacroix Dong Gomis Matsuzawa Down Samaka Juga Florenzi Manchuso Probey Skamaka Ya Skamaka Jarang Main Jarang Banget Dia Main Kita Mainin Pemain Terbaik Kita Cuman Pemain Terbaik Kalau Skamaka Dia Itu Saya Bakal Tetep Bagus Skamaka Han Sancet Egy Fovana Nggak Main Dulu Oke Ada Trishito Ada Elkan Fovana Nggak Main Kau Pergi Kau Sandika Kongre Dong Ini Antara Lacroix Chrisito Sama Kongre Sih Terus Stevie Mandanda Of course Atau Matsuzawa Mungkin Tapi Kayaknya Saya Lebih Ke Mandanda Terus Ini Tentunya Ada Elmas Bagus Sama Fabregas Mungkin Zirkov Di Kiri Dulu Hari Ini Di Kanan Kita Mungkin Pakai Honda Dulu Ya Payet Probe Ada Opsi Tain Apa Oke Isi Ini Taking Mid Oke Kapten Tentu Saja Oihan Sancet Karena Eh Opsi Ya Karena Bakal Naik Tentunya Gipset Cadangan Dulu Atau Nggak Oh Gipset Gipset Main Dari Awal Terus Egi Main Dibawah Kedua Soalnya Egi Kan Telat Panas Gipset Bisa Lebih Berapi Api Di Awal Ini Salah Satu Starting Line Up Terkuat Kita Langsung Kita Gas Saya Belum Lihat Seragam Lagi Ya Oh Tinggal Berapa Jam Mari Kita Lihat Lagi Berita Transfer Kalau Ada Fabrizio Update Dua Kali Benfica Closing On Deal On John Bennett Joe Palin Ha Bayern Fulham Fulham Ya Berarti Mereka Siapin Itunya Kimmich Terus Oh Lazio Yang Mau Ngambil Mason Greenwood Terus Ada Siapa Lagi Coutinho Coutinho Ke Alduhail Qatar Terus Papu Gomez Jadi Free Agent Bakal Dilepas Sevilla Mungkin Gajinya Terlalu Tinggi Ya Sevilla Kan Mau Bangkrut Katanya Terus Ya Klub Klub Gede Mana Lagi Ya Oh Bukan Lukeba Barkola Bradley Barkola Dari Lyon Ke PSG 45 Plus 5 Kata Fabrizio Ya Terus Ada Siapa Lagi Bakayoko Ke Lorien Gak Habiskan Dia punya Dia Free Agent Kasian Bakayoko Terus Itu Kastan Kastan Pergi Ke Fulham Tidak Masalah Pokoknya Leicester City Itu Cuci Gudang Oke Ini Kandang Milan Maren Kita Main Di San Siro Hari Ini Kita Main Di Giuseppe Miazza Sama Aja Cuman Namanya Dibedain Supaya Tau Kalo Yang Lagi Main Home Siapa Itu Aja Jadi Kalo Nama Aslinya Malahan San Siro San Siro Yang Nama Asli Ya Udahlah Bodo Amet Mau Nama Aslinya San Siro Atau Giuseppe Miazza Yang Penting Kita Main Di Milan Tadion Pemerintah Soalnya Ini Ya Akan Cawonolu Tatriano Ya Inter Main terbuka Ya Sejak menit awal Mari kita Ladenin Itu Gipswhite Gagal Untuk Mendapat Bola Kali Ini Rian Gosen Gosen Masih Gosen Versus Indika Dia Baik Sekali Indika Salah Satu Back Terbaik Kita Mungkin Sekarang Back Terbaik Kita Adalah Indika Morgan Gipswhite Ke Fabregas Fabregas Kesancet Kamaka Maksudnya Tapi Terhenti Bolanya Di Tengah Tatriano Kali Ini Masih Satriano Direbut Saja Mudah Oleh Oyan Sancet Tanpa Tekel Menekel Elmas Berikan Kepada Skamaka Morgan Gipswhite Mulai Memainkan Umpan Umpan Secara Bola Bola Atas Dan Oh Morgan Gipswhite Gagal Menyundul Bola Sebuah Umpan Yang Manis Dari Sisi Kiri Pomo Gagal Untuk Memanfaatkan Peluang Emas Yang Sudah Ada Tanpa Kawalan Gips Gagal Untuk Menyundul Bola Lazaro Stefan De Vrij Bastoni Chau Chau Chauhanolu Chauhanolu Kepada Milan Skriniar Ryan Gosen Melewati Honda Gosen Dibuang Saja Kali ini Chauhanolu Kepada Aslani Satriano Dikurung Dikurung Komo Ya Kita Main Away Kita Lihat Supporter Inter Milan Sangat Berapi-api Mendukung Timnya Berharap Ada Kemenangan Terjadi Supaya Mereka Punya Harapan Menjadi Juara Seri A Pertarungan Juara Satu Peringkat Satu Dan Peringkat Dua Saat Ini Dan Komo Adalah Juara Bertahan Juga Kalau Mereka Dua Kali Mengalahkan Komo Tentu Saja Itu Bernilai Yang Sangat Besar Dan Oh Sebuah Pelanggaran Sebuah Kartu Kuning Diberikan Kepada Sang Kapten Milan Skriniar Setelah Melanggar Morgan Gipswhite Setelah Bola Udara Oh Maksud Saya Honda Ternyata Tackle Yang Memang Cukup Berbahaya Dari Skriniar Jangan Bebas Kali Ini Saya Mencium Bawa Ada Bau Kartu Merah Nanti Ada Yang Kebakaran Wow Bisa Skriniar Merah Otewi Skamaka Sancet Jangan Remekan Skamaka Skamaka Lagi AFK Tiba Tiba Langsung Jebol Aja Catriano Aslani Kita Masih Agak Kalah Di Mid Mereka Lebih Kuat Somehow Jangan Aslani Kuat Banget Jebol Gawang Gomo Ryan Gosen Dari Sisi Kiri Bisa Menjebol Pertahanan Gomo 1-0 Untuk Inter Oh My God Unexpectedly Disisi Yang Terkuat Kita Ndika Disitu Berhasil Lolos Gosen Dan Lakukan Tembakan Yang Cukup Keras Inter Kembali Lagi Melakukan Sebuah Kejutan Untuk Komo 1-0 Tuan rumah Unggul Saat Ini Kalian Bagaimana Gosen Honda Honda Agak Tertinggal Nampaknya Honda Tidak Terlalu Cukup Mampu Untuk Dimainkan Di Sisi Kanan Kumpan Dari Chauhan Nolu Yang Sangat Jeli Melihat Gosen Dan Tentangan Kilat Rocket Shoot Bisa Memperdaya Di Perutama Kita Stevie Mandanda Dan Mukanya Gosen Sangat Ngeselin Disitu Ada Sebuah Hal Yang Pengen Saya Coba Kita Tukeran Dulu Kanan Sangat Fragile Fragile Sekali Padahal Saya Kira Ada Ndika Tapi Ternyata Mereka Terlalu Ngespam Kanan Jadi Agak Ngeselin Gol Ini Langsung Dibalas Oleh Sancet Gak Perlu Pakai Lama Kapten Langsung Turun Tangan Jepol Gawang Onana Satu Sama Inter Komo Saling Menyerang Dan Satu Kesempatan Saja Sudah Langsung Merubah Skor Kita Lihat Bagaimana Dengan Cepatnya Komo Bangkit Tebuah Umpan Satu Dua Sancet Skamakas Oyan Oyan Sancet Tendangan Yang Keras Membentur Tiang Atas Tapi Masih Masuk Lihat Bagaimana Sancet Dengan Mudahnya Mendapatkan Ruang Tembak Dan Memperdaiki Perlawan Satu Sama This is Our Game This is It Where The Fate Begins Seri 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 A Menyaksikan Sekarang Peringkat Satu Dan Peringkat Dua Sedang Beradu Apakah Yang A Menjadi Orang Yang Tertawa Pada Akhirnya Pabregas Kali Ini Kepada Oyan Sancet Berikan Kepada Morgan Gipswet Gian Lucas Kamaka Berikan Kepada Gipswet Kembali Lagi Menyamping Kepada Zirkov Yang Sudah Berada Sisi Kanan Maksudnya Kedepan Tapi Terhenti Bolanya Lautaro Martinez Kali ini Untuk Inter Milan Serangan Bali Tatriano Dibayang-bayang Oleh Fabregas Tidak Mampu Fabregas Untuk Merebut Bola Zirkov Kali ini Versus Gosen Gosen Melewati Zirkov Gosen Lagi-lagi Versus Fabregas Fabregas Oh Terjatuh Fabregas Disitu Masih Gosen Berikan Kebelakang Ada Cahanolu Cahanolu Versus Oyan Sancet Dual Antara Taking Midfield Disitu Akhirnya Sancet Menandai Daerah Kekusaknya Giswet Kali ini Serangan Balik Langsung Komo Berikan Kesamping Ada Honda Di Kiri Honda Berikan Kepada Oyan Sancet Sancet Berikan Kepada Honda Honda Tidak Jelas Umpannya Maksudnya Mungkin Kepada Skamaka Tapi Skamaka Tidak Maju Untuk Mengejar Karena Terlalu Jauh Umpan Honda Honda Sangat Minus Menjadi Poin Negatif Kita Di Bapak Pertama Ini Dan Segera Mungkin Akan Diganti Pas Awal Bapak Kedua Karena Tidak Terlalu Begitu Baik Main Ya Mungkin Kagok Ya Kan Ya Papaku Dulu Main Disini Di Inter Milan Jadi Aku Nggak Tegan Seperti Itu Mungkin Honda Berpikir Levante Vright Belakang Dia Ada Bastoni Langsung Kedepan Ada Dong Yang Menunggu Bola Berikan Kepada Sanchet Quick Counter Attack Lagi Satu Menit Tambahan Waktu Bapak Pertama Akan Segera Berakhir Skamaka Pada Elmas 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 Mencoba Untuk Melakukan Tembakan Sendiri Tapi Masih Bisa Digagalkan Oleh Onana Tadi Buah Peluang Bagi Komo Ya Sebenarnya Bisa Oper Ke Skamaka Tapi Why not Try yourself Elmas Fabregas Kali ini Umpan Saja Agak Pendek Pada Skamaka Gagal Kongre Masih mencoba Untuk Mengejar Bola Tapi Wasid Sudah Menupuit Satu Sama Sama Kuat Saat ini Inter Dan Komo Kita Akan Melihat 45 Menit Berikutnya Apakah Akan Terjadi Sebuah Hal Yang Dramatis Di Giuseppe Miaza Tapi Sobinya Mari kita Lihat Dulu Honda Harus Ditarik Nampaknya Dan Masukkan Salah satu Pemain Kiri Terbaik Kita Alan Zagoeff Kita Kehabisan Stock Sayap Kayaknya Keliatannya Sayap Gak Banyak Yang Bisa Begitu Tampil Gemilang Tidak Seperti Striker Ataupun Back Keeper Tapi Inter Menaklukkan Pertahanan Terbaik Kita Lewat Open Play Jadi Emang Ini adalah Tim Yang Paling Kacau Buat Dilawan Lain West Ham Yang Meninggalkan Luka Yang Kulit Untuk Disembuhkan West Ham United Alan Zagoeff Coba Untuk Mempepeti Lazaro Disitu Ada Oihan Sanchet Pada Alanzagoeff Kamaka The Fridge Pastoni Kali ini Riniar Eko Barela Baru Masuk Dia Oh Memperkuat Lini tengah Nampaknya Tidak Puas Pelatih Inter Inzaghi Dalam Permainannya Inter Oh Agak Terbuka Tadi Tapi Langsung Ditutup Dengan Baik Niko Barela Kali ini Berikan Kepada Aslani Yang Masih Bermain Berarti Yang Ditarik Siapa Oh Sebuah Kesalahan Umpan Dari Fabregas Dan Kali ini Bola Berhasil Dikuasai Dengan Tenangnya Oleh Endika Zirkov Kali ini Dari Sisi Kanan Pomo Mencoba Untuk Membangun Serangan Zirkov Masih berlari Berlari Meninggalkan Gosen Di belakangnya Gosen Tertinggal Zirkov Zirkov Masih sendirian Zirkov Dan Alah Zagov Berhasil Membuat Komo Unggul Di menit 60 Umpan Yang Sangat Sangat Mandi Rusia Terus Zirkov Kanan Ke Kiri Kita Lihat Bagaimana Zirkov Berhasil Masuk Penetrasi Umpannya Ketengah Tidak Mampu Dicapai Oyan Sanchet Tetapi Zagove Disitu Sudah Menunggu Dan Berhasil Menjeploskan Bola Kegawang Onana Berbalik Unggul Inter Satu Kombo Dua Luar Biasa Luar Biasa Pertandingan Satu Ini Bagaimana Terciptanya Tiga Gol Sudah Di Stadion Gilsepe Miasa Bisakah Inter Untuk Melakukan Serangan Balik Membalikan Keadaan Atas Ketidak Unggulan Mereka Yang Mereka Derita Saat Ini Egy Elmas Oh Dilanggar Dia Last Kali Oleh Aslani Rapura Sakit kau Disitu Padahal kau Yang nabrak Di kartu Aslani Akhirnya Diganti oleh Sensi Cukup Merepotkan Aslani Dalam Memperkuat Midfield Lini Tengahnya Oh Kali ini Ada peluang Dari Komo Kosen Kali ini Kali-kali Patah dong Kakinya Kosen Dah Siapa Nih Cahono Kedepan Dia Ada Kongro Mencoba Untuk Mengganggu Lawan Tapi Tembakan Masih Bisa Dilakukan Hanya Saja Terlalu Mudah Untuk Mandanda Elmas Kali ini Dagoev Yang Pencipta Gol Kita Yang Memberikan Sebuah Angin Segar Bagi Komo Fabregas Ada Zirkov Zirkov Masih Zirkov Fabregas Oh Salah Umpan Fabregas Nampaknya Sudah Mulai Kelelahan Fabregas Menit 72 Masih 21 Belum Aman Tiatasi Dengan Baik Oleh Indika Kali Ini Kongre Pada Alan Zagwev Ajif Elmas Gian Lukas Kamaka Belum Punya Kans untuk Mencetak Gol dia Di pertandingan Ini Kali ini Fabregas Fabregas Melihat Sebuah Celah Ada Zirkov 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 Melakukan Umpan Kembali Tapi Tidak Ada Yang Menjemput Sayang Sekali Kali ini Zagwev Tidak Mampu Untuk Sigap Di Posisi Terbaiknya Egi Maulana Fikri Masuk Esposito Masuk Menggantikan Satriano Bentar Mari saya Reshuffle Sedikit lagi Pergantian Pemain Kamaka Udah Cape Yes Tapi Saya Mau Memperkuat Pertahanan Chrisito Terus Ada Dua Lagi Elmas Mungkin Diganti Castrovilli Castrovilli Jadi Super Sub Belakangan Ini Ya Itu Dulu Mungkin Zirkov Bakal Main Full Time Disini Jadi Saya Nggak Mau Ambil Resiko Buat Narik Zirkov Ataupun Skamaka Karena Punya Kans Juga Skamaka Untuk Mencetak Gol Di Posisi Posisi Yang Sulit Yang Tidak Diduga Walaupun Tidak Seperti Manchuso The One And Only Legend Fabregas Oh Fabregas Belum Diganti Nanti Diganti Next Sancet Aduh Maksudnya Ke Egi Tapi Kenapa Skamaka Yang Ngejer Alanzagoef Menangkan Bola Ada Dong Disitu Tiga Solid Kita Apakah Dong Dika Dan Satu Lagi Siapa Tuh Tiga Tiga Lihat Zirkov Gagal Buang Saja Lendika Dan Mari kita Tarik Fabregas Fabregas Kita Tarik Kita Masukin Matsuzawa Matsuzawa Tauan Ngepurnya Ya ampun Bang Matsuzawa Keeper Nih Bos Keeper Jadi Pemain Tengah Ente Kan Dari Tadi Inter Mainin Ganti Pemain Tengah Kayak Udah Soak No Satu Kali Saya Ganti Oh Nangis Langsung Untung Kena Tiang Luar Biasa Sensi Tadi Stefano Sensi Mencoba Melakukan Percobaan Tembakan Tapi Masih Membentur Tiang Tapi Kali ini Serangan Balik Ada Dari Komo Alan Zagoef Berikan Kepada Sancet Berikan Kembali Lagi Kepada Zagoef Zagoef Terlepas Zagoef Zagoef Melakukan Shooting Zagoef Oh Gol Bunuh Diri Gol Bunuh Diri Bastoni 3-1 3-1 Komo Ungul Atas Inter Milan Luar Biasa Luar Biasa Kalau Dengan Begitu Sepertinya Komo Sudah Hampir Pasti Dijadikan Pemenang Dalam Pertandingan Ini Bagaimana Tendangannya Dari Zagoef Zagoef Masih Bisa Ditepis Sebenarnya Oleh Onana Tapi Laju Bola Masih Terlalu Deras Mengenai Bastoni Dan Tidak Mampu Untuk Diselamatkan Jadikan Gol Ketiga Komo Di Pertandingan Ini Komo Sedang Ganas Ganas Nyanya Nyetak Gol Bastoni Melakukan Gol Bunuh Diri Tersisa Waktu Kurang Dari 5 Menit Bisa Kainter Tiba-tiba Comeback Jadi 4-3 Tiga Sama Atau Bahkan 4-3 Sepertinya Sulit 2 Menit Saja Tambahan Waktu Dan Kali Ini Bola Berada Di Zagoef Kepada Kastrofili Zagoef Sang Aktor Utama Comeback Komo Berikan Kepada Skamaka Skamaka Berhasil Mendapatkan Bola Berikan Ke Zagoef Zagoef Umpan Ke Egy Egy Kepada Oihan Sancet 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 Ditepis Saja Oleh Onana Tendangan Keras Sancet Kita Lihat Dari Sisi Kiri Lagi-lagi Zagoef Dengan Leluarsa Masuk Dan Kepada Skamaka Egy Sebelum Akhirnya Sancet Melepaskan Tendangan Keras Yang Masih Bisa Digagalkan Oleh Onana Kesempatan Terakhir Kesempatan Terakhir Untuk Membuat Skor Ini Lebih Memalukan Bagi Lawan Matsusawa Ada Disitu Tapi Kita Akan Buat Alan Zagoef Yang Akan Menjadi Menendang Corner Kick Sudah Siap Lakukan Dan Peluit Panjang Ditip Oleh Wasid Itu Tandanya Komoh Berhasil Membalaskan Dendam Kesumatnya Memperlebar Jarak Antara Peringkat Satu Dan Peringkat Dua Trophy Seri A Sudah Semakin Dekat Tiga Satu Komoh Tiga Inter Satu Ya Pertandingan Yang Cukup Punya Tensi Tinggi Dimana Inter Punya Beberapa Peluang Komoh Juga Tapi Komoh Lebih Unggul Jika Ada Pergantian Taktik Honda Ditarik Zago F Dimasukkan Disitu Zirkov Masih Tetap Dikanan Disitu Ada Terjadi Sebuah Dinamika Yang Positif Dari Komoh Yang Bisa Membuat Skor Ini Berubah Menjadi Keunggulan Untuk Komoh Luar Biasa Sekali Racikannya Coach Ya Sama-sama Saya Hanya Melakukan Tanggung Terima Terima kasih Atas Wawancaranya Coach Biasanya Ada Wawancara After Match Dan Itu Membuat Kita Unggul 8 Poin Atas Inter Komoh Di Atas Inter Dan Pertandingan Terakhir Kita After Mat Lawan Atalanta Sebelum Akhirnya UCL Bosch New CL Bosch Lawan Traffzone Spore Yang Sudah Kita Bantai Zirkov Cedera Ya Memang Kita Sudah Paksa Jadi Sudah Waktunya Pro B New Skill Skamaka Ditawar Sangat Sulit Skamaka Sudah Mulai Tidak Enjoy Mainnya Kayaknya Untuk Komoh Terus Ada Matsusawa Aja Bisa Main Marking Tuh Coba Batu Keeper Belajar Main Marking Ada Apa Aja Skill Skill Bay Rising Shoot Ya Bro Bay Baling Atos Kamaka Bro Bay Biar Biar Ganas Masih Naikkan Dia Atau Enggak Emang Kalau Mau Iseng Yaudah Siman Marking Mana N Marking Keeper Diajarin Skill Back Dah Biar Biar Lebih Itu Aja Intense Oke Tandingan Terakhir Lawan Atalanta Gian Perio Gasperini Itu Pelatihnya Ya Oke Matsuzawa Mandanda Ada Mandanda Aja Mandanda Tapi Kebobolan Yaudah Matsuzawa Aja Ini dia Alan Zagwef Luar biasa Zagwef Mantap On On Fire Langsung Skamaka Manfaatkan Itu Skamaka Astro Fil Main Vinyali Main Gips White Aduh Jangan Dulu De Gips White Dariva Main Hari Gini Tadi Bagus Onda Jangan Dulu Istirahat Kau Istirahat Makro Ndika Kayaknya Udah Dapet Dika Dika Dong Sama Chrisito Mungkin Coba Aja Nih Lihat Chrisito Bonucci Juga Sih Udah Bonucci Coba Di Kiri Kau Dicoba Di Kiri Lagi Bonucci Wong Grel El Kan Udah Lama Gak Main Tapi Udah Biar In Aja Gimana Lagi Kan Sancet Ter Man Cuso Egi Witan Di Cadangan Mati Sulit Si Begitu Sulit Tidak povana cadangan mati jangan lupa kali giri eh kaptennya aduh mau pengen mancuso ya zaguef mau jadi kapten yaudah zaguef kita kasih obligatory kapten karena dia juga pemain senior paling tua mungkin sekarang ya karena dia gak pensiun-pensiun gak tau kenapa last match irigo udah mau 1 jam recordnya tapi belakangan ini saat isi series bisa 1 jam 1 jam ya dan udah mulai ya udah mulai kelihatan lah itu lah akhirnya udah mulai kelihatan taruh ke toilet selamat menikmati terima kasih ya udah lama ya gak ngeliat intro sampe begini ya oke kayaknya itu cukup dan mari kita mulai kick off pertandingan ketiga di episode ini mana kita akan menghadapi Atalanta kita sudah semakin dekat dengan tata seri A di musim keempat kita bersama dengan Komo artisi seri sudah bisa sukses ini tentunya luar biasa perjalanan Komo dan oh oh bola liar di depan Gawang berbahaya tadi ini Bonucci saya bisa harapkan dia bisa jadi sebuah apa ya sebuah bag terbaik mungkin di Spacomo masih ada terbuka slotnya baru diambil oleh Indica doang bagai back tengah terbaik kita sepanjang masa dan mungkin si yang kita jual ya aduh lupa lagi yang clever cushion itu juga bagus nanti kita beli lagi gak bisa ya udah dijual weh gold weh gold offside offside pak dibiarkan saja oleh Matsuzawa keeper yang paling unik punya trade buat untuk maju sama kayak dulu kita pernah nemu keeper beginian setiap kali press ada aja keeper yang benar-benar bisa jadi pemain outfield kayet dariva ini bertahan ya mereka ya bertahan mancuso jeber how you cannot love leonardo mancuso even namanya aja saya gak bisa alter walaupun dia udah regen sehebat itulah mancuso bisa mencari kesempatan dalam kesempitan yet another goal dari mancuso 4 pertandingan 4 goal tiap pertandingan nyetak 1 goal gila kreditnya luar biasa banget padahal dia baru ada lagi setelah winter ya dan dia mainnya pas udah di akhir januari banget gitu baru dipanggil jadi februari beneran mancuso baru main dan ya seperti itulah mancuso mancuso yang paling dicinta di saat striker komo lainnya tendangannya ke langit itu jaman season 1 jaman season 2 dari season 0 malahan mancuso yang nyetak goal satu-satunya ke gawang komo eh dari komo waktu kita pre-season 3 pertandingan itu duvan sapata ya ini duvan sapata 91 di atalanta tangannya masih melenceng tapi projektorinya bagus bagus nah mancuso sejauh ini juga jadi keeper yang paling unik dalam penyelamatannya dia kebumpulan karena goal yang udah atara maida atari maida berarti udah pasti goal itu mau keepernya salto atau kayak gimana juga pasti goal sama kah jago f umpan ya mau ada bibit-bibit jago f mancuso lagi nih jago f mancuso luar biasa dulu pas zamannya season 2 atau season 4 season 3 kali ya payet masih bisa luasai bola dariva ya kita santai aja kalau mereka main bertahan kita yang luasain position berarti ya swing swing mana tuh lihat tuh 11 pemain ada disitu semua pelanggaran si udah jatuh kayak gitu nah azab loh azab loh goal skamaka wah seneng banget saya skamakanya tak goal juga pertandingan sebelumnya dia gagal pertandingan sekarang skamaka bisa jebolin umpan dari luka vinyali emang the best right back udah serahkan saja pada vinyali original komo ini juga vinyali mancuso itu udah nanti bakal diumumin best 11 nya komo sepanjang masa di artis series vinyali engkau masuk di right back berapa banyak asis yang sudah pernah dilakukan vinyali walaupun dalam bertahan gak terlalu wah didau dan ya ini skamaka luar biasa luar biasa kian luka skamaka dapet terima jadi itu bolanya umpan yang bagus tapi skamaka juga positioningnya lumayan kalau dari situ jadi jangan remekan headingan mentah-mentah yang gampang gitu banyak heading susah banget itu sama skamaka kelihatan gampang banget fayet fayet cari temen mancuso fayet ah gak lewat bolanya pinter musuhnya itu bonucci buktikan dapetin slot yang terakhir mantep bonucci udah kayak tiago silva aja di debutnya ampas selanjutnya ggb gaming gitu tapi masih belum cukup untuk jadi masuk all time dagoef ada mancuso gagal ada vinyali eh gak 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 dapet kopmaners yang dapet kambiagi malinovsky jauh ah udah males ah udah udah gak usah gak usah lewat sih indika yaudah serahkan pada masternya wui nendangnya kemana kok meliuknya keluar sih yuh gws itu strikernya atalanta tidak bisa menendang dengan tepat astrofili astrofili ini udah jarang main tapi tiap kali dia main anda tau sendiri solid di tengah sekarang dia duet lagi sama dariva duet terbaik kita ya pokoknya mid udah pasti kita kuasain lah kalau mereka berdua main makanya tadi lolosnya disayap ya karena emang gitu vinyali gak kuat dalam itu bertahan makanya kita pake 3 back kan dari dulu kalau buat kalian yang gak tau ya gak mungkin udah lupa di season pertama itu kita krisis deck kanan cuman vinyali doang yang bisa diandelin dari dulu yang lainnya kita jual terpaksa karena emang mau ditaruh itu kayak gak guna jadinya mau gak mau striker-striker kita kayak pari gini yang ditaruh di sayap kanan jadinya sayap itu pertahanannya jarang banget buat diharapin lah khususnya untuk kanan ini tapi kalau kiri sejak ada alan zagoev terus muncul zirko jadi kiri itu udah nyerang oke bertahan oke yang kanan yang gws hanya gol-gol yang kanan itu selalu berkelas lah pasti umpan umpan crossing kebanyakan atau gak emang ada celah yang kebanyakan kita kayaknya golnya dari kiri deh eh 2-0 apakah ini akan menyudahi bawak pertama udah pak saya udah diem nah tinggal cukup doang apa capeknya coba bikin capek atalanta iya ngapain juga dikejar lagi eh babak kedua 45 menit tersisa untuk atalanta dan kalau bisa ya ini soalnya pertandingannya di matchnya itu di tanggal 14 saya lebih suka kalau kita bisa menang telak oh pelanggaran jelas banget gila mancuso di tackle bro kartu kuning bro meri demiral lu udah di liga arab bro masih aja main di seri A pergi sana ke liga arab aslinya udah udah di transfer tengaja banget gitu udah ngesot abis itu tiba-tiba kakinya iseng banget gitu dipanjangin ke situ itu logonya atalanta W-nya gitu banget ya orang jogging ada payet tapi ya skamaka sudah saya bilang skamaka yang akan ngeksekusi bentar bang akurat gak aduh tiang suwe sedikit lagi Skamaka bagus udah itunya cuman powernya mungkin sama gak terlalu nukik Hayat Kamakah Zagwef Yuk dapet yuk Jokim Mahle ternyata lebih cepet Yalah lebih deket maksudnya Bukan lebih cepet Malinovsky Duvan Zapata Adandika disitu Wah langsung dibodi kau Mendingan pelanggaran kayak gitu daripada itu orang lolos Dibodi aja kayak gitu gak apa-apa Fair 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 challenge Fair fair foul Itu foul yang oke lah Gak bermaksud untuk menjelai Emang cuma buat stopping aja disitu Karena dia juga udah salah langkah mungkin Bonucci Bonucci masih ampas dalam heading mengheading Alanzago F Kamakah Molos nih Ceng Lewat anda Lewat Aduh gak kekencer Gak ada bodinya Mancuso udah Masih krempeng dia Masih belum Belum terbentuk itu Lakrua Ayo Lakrua Aduh Kasihan anda Lakrua Hei Jaga itu tengah Untung aja Mancusawa Nikipen ya Susah nih Turunan Wakabayashi Ini Bos Digocek lo Ya ampun Makin malu aja itu Back Digocek lo Untung aja Matsuzawa tuh Lihat tuh Praise Matsuzawa Inter Kita Bisa menang itu Masih Ephoria nya masih ada Jadi Jangan rusak itu Clean sheet Nah Nice block Hit 59 Ya Kayaknya Elkan deh Yang bakal Wisi jadi Center Buat Last 7 Last 11 Kita Nanti ada Pokoknya Sehancur Apapun itu Starting line up Kita bakal Mereka Boom Aja Mencet kotak kok Boom Lakro Fofana Sering bolong Padahal mereka punya Itu Sebenernya Lakro Fine-fine aja Pas dia baru dateng Makanya Saya Gak ada Gak ada Unsur Kayak Gitu Kesel buat Mau ngejauhin Mereka dari Squad Baru kali ini aja Ketahuan Fofana Bapuknya Kayak gimana Lakro Lakro Lumayan Harusnya Boi Boom Nah Dapet tuh Kali ini Please Dapet Keeper nya Maju Saja Tidak Semudah itu Bos Konuci Pandika masih Sehat Dia Ah Tidak pernah Saya marahin Kan ya Main Main Bolanya Jangan Kayak gitu Sekarang Sudah Solid Waduh Anda Menekl Kepala Suku Kepala Suku Boleh Titlenya Payet Sekarang Tapi Sejatinya Itu Adalah Dariva Itu Kan Remehkan Itu Dariva Payet Astrofili Weh 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 Kenapa Anis Kenapa Anis Nekel Orang Semarangan Langsung Dihajar Oleh Skamaka Brez Hari ini Dia Luar Biasa Gian Lukas Skamaka Waktunya Narik Lancuso Sudah Satu Gol Juga Kan So Ya Gipsite Masuk Macem Macem Kau Itu Di Tackle Tuh Pemain Itu Orang Orang Itu Langsung Sebenarnya Salah Nomor Punggung Lima Itu Defense Macem Apa Itu Dia Skamaka Kalau Dikasih Ruang Tembak Jebol Itu Tackle Niat Banget Tuh Selim Masih Jatuh Lagi Pemain Saya Tuh Udah Kalau Mancuso Di Tackle Bangkit Nyata Gol Pokoknya Kalau You Activate My Trap Card Trap Card Misalnya Nekel Kita Pas Lagi Sisi Offensive Bisa Terjadi Gol Itu 3-0 Atalanta Apa Kabarmu Hari Ini Baik Baik Saja Kak Udah Dapet Pesan Itu Si Owner Boss Yang Namanya Blue Heaven Lagi Ulang Tahun Tanggal 15 Jadi Tanggal 14 Ini Match Harus Bener Bener Mainnya Bagus Jangan Ada Yang Bapuk Terbukti Lumayan Kesalahannya Tapi Minor Banget Kelihatan Kok Tarifa Biasa Kan Kosong Tuh Gipswet Dapet Nggak Aduh Banyak Kok Gitu Payet Ya Nah Skamaka Dapet Nih Eh Nggak Dapet Kirain Kade Duel Dapet Pasalik Luis Muriel Udah Capek Itu Orangnya Boom Payet Keepswet Darifa Samping Dulu Ada Vinyali Vinyali Masih Fresh Lo Gila Keepswet Ah Setiap Tikungan Ada Juga Nyata Lanta D3 Kosong Sih Temen Nyekor Lagi Mau Apalagi Masih Ada Skamaka Hattrick Berani Berani Dia lewatin Darifa Tanpa Disuruh Tackle Dia Tackle Tacklenya Tapi Bukan Tackle Orang Darifa Hebatnya Darifa Hari ini Kita Nggak usah Mainin Itu Kali Giyuri Bisa Kali Cuman Tunggu Kita Refresh Dulu Ada Beberapa Pemain Capek Soalnya Beberapa Pemain Lagi Capek Beberapa Ini Tuh Usah Gue Capek Payet Berarti Hari Hari Gini Terus Ini Dinyali Tuh Tui Yang Ini Si Jampu F Paling F F Fury Parten Nya Riva Otw Cleanseed Kita Dua Pertandingan Berapa Pertandingan Di episode Sebelumnya Juga Nggak Dapat Cleanseed Akhirnya Cleanseed Lagi Udah Lama Nggak Cleanseed Dapat Kartu Kuning Karena Dia Diving Mampus Kau Kamu Ketahuan Saya udah pernah Kena tuh Orangnya Diving Malah Dapat Penalti Dia Tapi Lebih Sering Banyak Ketahuan Justru Yang Itu Nggak Terlalu Obvious Diving Diving Mereka Giliran Yang Jatohnya Beneran Obvious Diving Malah Dikasih Penalti Waktu Itu Saya Dapat Penaltinya Beneran Dia Jatoh Sendiri Gitu Nggak Dissentuh Apa-apa Tapi Posisinya Ngebelakangin Wasid Itu Aja Jadi Kalau Kau Mau Diving Tips Yang Pencetnya R3 L3 Itu Harus Membelakangi Wasid Tersisa Waktu 4 Menit Pop Mainer Sekali Ini Pasalik Yuk Bisa Yuk Last Goal Biasanya Di Singgo Sendirian Dia Ditepis Aduh Dibuang Ya Lumayanlah 3-0 Skamaka Brace Itu Sudah Seneng Saya Buat Apa Namanya Ngejar Itu Top Score Oke Kalau Begitu 3 Pertandingan Sudah Kita Jalani Hasilnya W W W Menang Semua Dengan 3 Goal Kita Hanya Kortika 3-3 Dan Yang Kali Ini Clean Sheet Lawan Inter Kita Menang Dan Kita Udah Memperlebar Jarak Tinggal Mungkin Beberapa Episode Pendatang Ini Udah Match D31 Tinggal 7 Match D lagi Berarti Sekitar 2-3 Pertandingan Lagi Seri A Kita Bisa Ngelihat Kalau Kita Langsung Angkat Trophy Di Akhir Pertandingan Itu Inter Tapi Menang 4-0 Gila Lawan Kagliari Jadi Jaraknya Masih 8 Itu Jadi Kalau Masih Bertahan Kayak Gini Inter Nggak Kala Ya Paling Tunggu 3 Match Terakhir Baru Kita Angkat Piala Tapi Masa Komo Tiba-tiba Kala 3 Kari Berturut Tidak Mungkin Kayaknya Nget Tujuan Terakhir Kita Adalah UCL Juara Jadi Fokus Ke UCL Minggu Depan Kita Bakal Ada UCL Dan Bentar Wait A minute Udah Mau Otsu Tapi Dikasih Tertarik Aslani Ini Hebat Apa Albania 24 Tahun GMF Nggak ada Mukanya Tapi Bisa Kita Cari Nanti DM Nggak ada Nggak ada Skillnya Mungkin Bola-bola Matinya Curling Sama Flash Kicking Terus Juga Passing Dia Kayak Dia Klasik Nomor 10 Tapi Ditaruh Di DM Biasanya Klasik Nomor 10 Itu Posisi Attacking Mid Kayak Ozil Kayak Juan Mata Kayak Fabregas Yang Nggak Terlalu Banyak Gerak Dia Ngatur Serangan Aja Gitu Di Tengah Kalau Di Belakang Itu Namanya Regista Kalau Nggak Salah Yang Giorgino Gitu Oke Deh Out Subul Semuanya Dan Kita Akan Ketemu Lagi Di Episode RTC Series Selanjutnya Saya Bela Femir Untuk Diri Terima Kasih Dalam Nonton Dan Goodbye Bye Bye Tung Tung Terima kasih.